Stryker Persija Marco Simic pamer latihan bareng back Liverpool, Jack Mania sukses dibuat pangling. Dilansir TribunWow.com, jeda kompetisi Liga 1 2023 yang cukup lama ternyata dimanfaatkan Marco Simic untuk rehat dari Persija Jakarta dan pulang kampung ke Eropa. Dalam momen pulang kampungnya tersebut, tampak Marco Simic masih menjaga kebugarannya dengan berlatih di sasana demi tampil optimal untuk Persija Jakarta Kelak. Baru-baru ini, Marco Simic tengah memamerkan sesi latihan fisiknya bersama rekannya yang ternyata adalah back Liverpool, yakni Ibrahima Konate. Dilansir TribunWow.com dari unggahan Instagram story Marco Simic pada minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024 lalu tampak bomber Persija Jakarta tersebut tengah berlatih fisik dengan Ibrahima Konate di sebuah sasana. Namun, penampilan Marco Simic yang sedang berlatih dengan Ibrahima Konate tersebut ternyata mendapat sorotan dari pendukung setia Persija Jakarta, yakni Jack Mania. Tampak para Jack Mania pangling dengan Marco Simic yang terlihat lebih kurus dibanding terakhir kali bermain untuk macan kemayoran di Liga 1 2023. Kini, dengan kondisi fisik yang dianggap lebih kurus dan ideal, Jack Mania mulai optimis bahwa Marco Simic bisa kembali ke performa terbaiknya di Persija Jakarta layaknya beberapa waktu lalu. Gustavo Almeida optimistis tembus empat besar. Kabar bahagia datang dari striker asing Persija, Gustavo Almeida, pengoleksi 14 gol di Liga 1 2023-2024 itu telah pulih dari cedera hamstring yang membelitnya di laga debutnya bersama macan kemayoran, tanggal 27 November tahun 2023. Tersisa 11 laga di musim ini, tim Ibu Kota memiliki tantangan berat untuk bisa lolos ke babak championship series, skuad berjulukan macan kemayoran itu harus memanfaatkan semua laga yang tersisa untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Walaupun terlihat sulit, Gustavo tetap optimis bisa membawa Persija ke posisi empat besar. Dalam sisa 11 laga ini kemungkinan selalu ada, karena jika melihat PSIS yang berada di posisi keempat itu hanya beda enam poin dari posisi Persija sekarang, saya harap kami semua bisa bekerja sama dengan baik hingga akhirnya masuk keempat besar, tutur Gustavo. Terima kasih telah menonton!